Hai guys, Assalamualaikum Salam jumpa lagi di channel kami Cubrit Pagi ini agak mendung-mendung sedikit guys Nah ini sudah memasuki Mulai Musim penghujan guys Yaitu hujan pertama Itu kemarin ya Nah ini Acara saya Yaitu aktivitas di pagi hari ini Cara menanam Singkong kuning Yang baik dan benar Agar berbuah Banyak dan besar Nah ini Aku mau menanam ya guys ya Nah ikuti tip berikut ini Mudah-mudahan nanti bisa Bermanfaat Oke Nah Di sela-sela kapulaga Ternyata tanaman aku Aku juga kepingin Nanam singkong guys Nah ini aku tak nyangkul dulu ya guys Meneruskan Tadi itu bikin gulutan ya guys ya Jadi ini Seperti ini gulutan aku Aku pakai ukuran yaitu Lebarnya satu meter ya guys Ini pakai gulutan aja Karena di sela-sela Tanaman kapulaga Ini mau saya kembangkan juga Kapulaga aku yang belum saya tanami Di sebelah sini Gangnya daripada kosong Saya tanami Singkong Karena singkong itu juga enak loh guys Untuk bahannya tape Bahan cemilan Dan lain-lain Nah ini aku mau Gangkul dulu ya Seperti ini guys Nyangkul guys Olahraga guys Harus Hidup di desa itu harus Pinter nyangkul ya guys Ternyata Ternyata Tidak hanya Bapak-bapaknya Ibu-ibunya pun harus Belajarnya angkul guys Sekalian olahraga ya guys ya Nah seperti ini Saya itu Ini tak setengahnya Tak pakai Bikin gulutan aja Karena Di ladang Kalau di ladang itu Luas guys Ini hanya Kebun Tidak seberapa luas Di sela-sela Tanaman kapulaga Saya ingin tanam singkong Jadi tidak banyak Tapi Alhamdulillah Nanti itu Bisa Menghasilkan yang Luar biasa ya Walaupun sedikit ya Yang penting kita itu Teraten ya guys Jadi Cara nyangkulnya Juga seperti ini guys Kalau bikin gulutan itu Nantinya itu apa Airnya akan tuntas Kemudian Yang namanya singkong itu Akan berbuah lebat Atau umbinya itu Banyak gitu loh Kayaknya aku Modalnya seperti ini Oke Nah ini tahap berikutnya Aku mau kasih Rabu dulu ya Nah Ukuran jarak tanam Kalau lebar Satu meter Itu tak bikin gini ya guys Misalkan sini Nah Itu satu Jangkak Atau 70 cm lah Yang lebihnya Seperti itu Seperti ini guys Mantep to guys Nah Setelah ini Aku kasih Yang namanya Secara organik guys Pupuk Ini ada Kohe Dan Ada yang namanya Pupuk kandang sapi Dan abu Dan abu Abu bekas Dadaunan Yang saya bakar Jadi Pupuk kompos Nah ini kita tutup dulu Seperti ini Jadi seperti ini ya Kita tutup dulu ya Satu ini ya Nah ini nanti Nanti akan Saya tanami Saya tanami Sebuah Singkong Ya Singkongnya Singkong Jenis singkong kuning guys Nah ini Jadi Singkong kuning Singkong kuning itu Sangat Sangat Enak Ya Pilihlah bibit yang bagus ya guys Seperti ini ya Ini Ini bibit yang bagus Seperti ini ya Sak gergaji dulu ya Karena Gergajinya Cara Menggergaji itu Alasnya Itu pakai Gedebok Biar enggak rusak gitu loh Jadi kita tidak boleh Pakai yang keras ya Nah Ukurannya Yaitu satu cengkal ya guys ya Sak gini Sak gini Baru kita Bisa menggorok ya Nah ini dipitak gini Karena Nantinya itu Takutnya akan Apa Akan ini Lari Kalau digeraji ya Ya Harus teraten ya guys Memang ya Kita itu masih Semuanya itu Masih perlu Pembelajaran Ya maklumlah Ini ibu-ibu Tapi tetap semangat ya Karena Semua itu Pakai pembelajaran Dan ternyata Kita itu Akan Bisa berhasil Karena teraten Kreatif tadi ya Jadi tanamnya Itu Bibitnya Perlu Pembibitan yang bagus Cara Menggergaji pun Juga harus punya Teori ya guys Teori dan praktek Memang harus Bisa Karena ini Kerjaannya Bapak-bapak Ternyata Ibu-ibunya Juga Enggak boleh Hanu ya Harus Semangat Oke Nah ini Karena kita itu Masih belajar Kita harus tetap Belajar Sampai bisa Gitu ya guys Seperti ini Nah ini kurang bagus Karena ini Setengah pucuk ya guys Makanya kita pilih lagi Yang bagus lagi Nah ini terlalu Pangkal Yang gak usah Gitu Pilihlah yang bagus Ternyata Singkong nanti Karena ada tunas Pasti akan Tumbuh Gitu loh Mungkin teman-teman Suka makan tape singkong ya Singkong kuning itu Ya ini Pohonnya ya Ini pohonnya Dan cara Tanamnya Mungkin Sesampai di rumah Kalau ada yang di perantauan Mau nyoba Nanam singkong kuning ya Seperti ini ya Bibitnya Pilihlah yang bagus Dan Ukurannya Satu cengkal ya guys Yang penting itu ada Tunasnya Itu pasti hidup Dulu Nah Meja udah cukup Ini selanjutnya Nanti Kita lanjutkan sendiri Sampai sana-sana Sama pak suami ya guys Nah ini Ini jangan kebalik ya Kalau gak kebalik itu Nggak akan tumbuh Jadi yang Di atas Ternyata Pucok Ini Ini pangkal Oke Nah setelah ini Aku mau nanam guys Nah Tadi tanamnya Satu jangka ya guys Atau 70 cm Nah ini Nggak boleh terlalu dalam Yang penting Tunas sudah Menempel pada tanah Oke Nah seperti ini Kemudian Kemudian ini ya Disini juga ya Oke Ini ya Nah Nah ini Seperti ini Oke Ini kurang satu ini Kurang satu guys Sebentar pak Pak Turukan Ternyata kurang satu ya Ya Memang harus telaten Namanya aja Tanam Sengkong Satu cengkal tadi ya Ugurannya ya Oke Nah ini Setelah ini Saya tanam disini Nah Inilah yang namanya Yaitu Cara tanam Yaitu Cara menanam Singkong kuning Ya Cara menanam Singkong kuning Yang baik dan benar Agar Berbuah Banyak Dan Besar Oke Terima kasih teman-teman Assalamualaikum Bye 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 Terima kasih.